Semua masalah pasti ada solusinya dan laga Indonesia versus Bahrain bisa saja diulang Namun sebelum masuk ke pembahasan mohon untuk like, komen, dan subscribe Kalau sudah mari kita lanjut Sejarah membuktikan laga timnas Indonesia versus timnas Bahrain dapat diulang Bahkan wasit Ahmed Alkaf bisa saja dijatuhi hukuman larangan memimpin pertandingan seumur hidup Alkaf disorot usai laga timnas Bahrain versus timnas Indonesia yang berakhir 2-2 pada match day 3 grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Sang pengadil lapangan mengeluarkan sejumlah keputusan kontroversial pada pertandingan di Stadion Nasional Bahrain Manama Kamis 10 Agustus 2024 malam waktu Indonesia Barat Bahrain lebih dulu unggul lewat gol tendangan bebas Mohamed Marho on menit ke-15 Indonesia lalu bangkit dan membalikan ke A dan 2-1 lewat Ragnar Oratmang Ngoen menit ke-45 plus 3 dan Rafael Struic menit ke-74 Sayangnya Bahrain mencuri kemenangan itu di menit-menit akhir Marho on mencocor masuk bola di mulut gawang pada menit ke-9 injury time untuk memaksakan skor akhir 2-2 Nah, gol kedua Marho on itu yang membuat Alkaf jadi pesakitan Sebab ofisial sebelumnya memberikan tambahan waktu 6 menit di akhir babak kedua Jumlah tambahan waktu itu juga patut dipertanyakan lantaran Alkaf juga tak terlalu banyak menghentikan pertandingan Lamanya waktu berjalan justru menguntungkan Bahrain yang kemudian mencetak gol kedua PSSI sudah memastikan akan memprotes kepemimpinan Sang Wasid ke AFC dan FIFA Lalu apakah pertandingan tersebut bisa diulang? Tentunya hal tersebut bisa terjadi Ada bukti sejarah yang menguatkan hal itu Peluang diulangnya laga bisa saja terjadi andai ada bukti kuat tentang kecurangan atau pengaturan skor Hal itu pernah terjadi pada kualifikasi Piala Dunia 2018 antara Timnas Afrika Selatan melawan Timnas Senegal Kala itu FIFA memutuskan agar laga diulang Penyebabnya Wasid Joseph Lamptey dinyatakan bersalah usai memberi hadiah penalti untuk Afrika Selatan dari handball Khalidou Kolibali Berkat penalti itu The Bavanna, Bavanna menang 2-1 Dalam tayangan ulang terbukti bola mengenai kaki baru tangan Sang Pemain FIFA menganggap Lamptey telah melakukan manipulasi pertandingan Pengadil asal Ghana itu dijatuhi hukuman terlibat dalam semua aktivitas yang berkaitan dengan sepak bola Baik level nasional maupun internasional seumur hidupnya Hukuman untuk Lamptey ini dikuatkan oleh putusan pengadilan arbitra seolah raga cas Laga bermasalah itu lalu diulang pada November 2017 Hasilnya Senegal menang 2-0 atas Afrika Selatan Kemenangan itu terbukti penting untuk mengantarkan The Indomie Table Lyones menembus Piala Dunia 2018 Ini membuka asal untuk Indonesia membuka jalan untuk mengulang laga Yang kita tahu bersama Indonesia juga negara yang tengah dirugikan oleh keputusan Wasid asal Oman Ahmed Alkaf Bagaimana tanggapan kalian? Apakah memang peluang Indonesia masih ada untuk mengulang laga tersebut? Berikan tanggapan kalian di kolom komentar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton!